Halo posko semua, balik lagi sama saya si Jemari Oke jadi di kesempatan kali ini saya mau cerita, sedikit cerita ke kalian semua tentang hari ulang tahun saya Jadi tepatnya tanggal 10 Agustus 2019, saya ini umur 33 Coba tebak saya lahir tahun berapa Ya jadi sebenernya kue ini datangnya dari mana, mungkin kalian penasaran ya Apa gak penasaran sama sekali? Jadi di kue ini ada tulisan, Happy Birthday My Husband Husband atau husband sih, bodo amat lah ya Yang penting kuenya Oke jadi sebenernya ini yang beliin istri saya Kebetulan istri saya sama saya ini beda sif Jadi dia punya kesempatan buat beliin ini Dan makanya kenapa saya sendiri disini, ya karena istri saya lagi kerja sekarang Hari ulang tahun kok terpisah begini ya Oke jadi dari tadi saya udah megangin ini, mendingan sambil saya cocol aja kuenya ya Tapi sayang ya, tapi pengen Tuh liat, mantap bung Ini karena saya gak tau tadi ada pisaunya apa enggak ya Mantap tuh Aduh, ini sorry ya jadi bolong gitu Gila sih ini kuenya mantep banget lah Liat, lembut banget Awas janiler menontonnya ya Oke sebenernya saya mau cerita Tadi kan saya bilang mau cerita ya Cuman saya mau cicip dulu Sorry ya, makan lu ya, nyobain ya Pengen tau ini rasanya gimana Sumpah Enak banget Ini di Indo gak tau ada apa enggak ya Ini kebetulan saya lagi ada di Kamboja Lagi bantuin sodara kerja disini Buka restoran Dan kayaknya ini kue yang terenak yang pernah saya cobain ya Jadi di Indo itu saya belum pernah nyobain kue yang bener-bener lembut kayak gini nih Oke jadi sebenernya tadi itu saya lagi kerja malam ya Jadi baru pulang itu sekitar jam 8 pagi Jadi jam 8 itu saya langsung pulang Dan istri saya masuk kerja Jadi istri saya masuk kerja, saya pulang gitu ya Saya disuruh bikin video Kayak gini nih Selamat menikmati 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 oke kita sampai rumah ini sih feeling bakal ada sesuatu nih itu kan bener kan dia malah beli kue lagi jadi udah disiapin semuanya di atas ranjang saya jadi memang bener bener ini spesial banget makasih banyak buat niat baiknya udah inget sama aku gitu ya udah bela belain beli segala sesuatinya nih kayak kue, hadiah pokoknya makasih banyak ya dingin oke nah begitu saya dapet hadiahnya langsung saya ke atas sini ke tempat ini nih saya bikin videonya kayak gini nih kan bener kan tuh dia beli sesuatu agak curiga ya kayaknya bakalan dikasih sesuatu nih nah ternyata bener pas pulang ngeliat ada kue dan ada ginian nih sebelumnya makasih ya ding jadi hari ini emang hari uang tahun aku tapi sebenernya gak usah gini-gini juga sih soalnya sayang duit ya makasih ya buka ya ini baru pulang kerja banget wow apa ini dibeli celana celana pendek celana jeans pendek ini harganya pasti mahal gak tau ya cukup apa enggak ya nanti kita coba harus sama kok beli termos lagi di perasaannya termos yang yang udah pernah dikasih deh ini apa ini kaos ternyata kaos bagus cuy bahannya bagus cuy bahannya bagus nunggun ya ding ya padahal gak ngasih apa-apa kamu tingin kamu malah beliin kayak ginian baik ya ding ya makasih banyak yaudah paling gitu aja ya oke jadi mungkin begitu aja ya videonya ya jadi sebenernya saya di video ini sih tujuannya sebenernya mau mengucapin makasih ke istri saya gitu ya mungkin sekarang kita makan kuenya aja terpisah ke gini ya apalagi kuenya enak begini kayaknya kayaknya sayang gitu kalau dilewatin cuma makan sendiri begini aja kayaknya gak ada gregetnya gitu ya tapi yaudah lah namanya juga kerja kita harus profesional jadi kalau emang harus terpisah gini ya gak masalah yang penting kuenya ada oke yaudah kalau gitu makasih banyak nih udah nonton jangan lupa kalian subscribe channel Joyo Marwi ya mungkin nanti kedepannya bakalan banyak video yang tentang vlog ya kalau kalian suka tentang vlog pokoknya like video ini ya mungkin nanti saya akan bikin lebih banyak vlog lagi tapi yang pastinya vlognya berfaedah jadi ya mungkin kalian bisa ikutin aja sendirian nanti ya jadi jangan lupa kalian subscribe channel ini jangan lupa di like juga videonya kalau kalian suka ya kalau gak suka mau kasi jempol ke bawah juga gak masalah yaudah kalau gitu kuenya enak nih siapa yang mau mampir kesini ya yaudah yaudah